Pemisah warga korban banjir luapan sungai Citarum mulai menempati sejumlah posko pengungsian di kecamatan Balai Enda, Kabupaten Bandung. Warga memilih mengungsi ke posko pengungsian karena takut banjir yang merendam tempat tinggal mereka akan semakin tinggi. Banjir luapan sungai Citarum yang merendam tiga kecamatan di Kabupaten Bandung membuat sejumlah warga mulai menempati posko pengungsian yang telah disediakan pemerintah daerah. Warga mulai menempati posko pengungsian karena takut banjir yang merendam tempat tinggal mereka semakin meninggi. Warga korban banjir mulai menempati posko pengungsian Jumat dini hari karena banjir luapan sungai Citarum mulai merendam pemukiman warga Kamis malam. Meski begitu, masih banyak juga warga yang memilih bertahan di rumah mereka yang bertingkat. Menurut seorang warga korban banjir asal Kampung Andir, Aik Kartisa, banjir sudah terjadi sejak Rabu. Namun paling parah terjadi Jumat ini. Dirinya pun terpaksa menempati posko pengungsian. Dirinya pun mengatakan kedalaman air banjir yang merendam rumahnya kini mencapai dua meter lebih. Masih sudah berangsur-surut, hingga kini banjir luapan sungai Citarum masih menggenangi ribuan rumah warga di tiga kecamatan di Kabupaten Bandung. Warga di tiga kecamatan ini diimbau untuk siap siaga karena diprediksi hujan deras masih akan mengguyur Kabupaten Bandung sehingga bisa mengakibatkan banjir kembali meninggi.